Halo teman-teman, balik lagi di alufmoto.com dan hari ini hari Senin malam jadi ini adalah salah satu cara mengisi kebosanan gue selama WFH jadi kali ini gue bakal ngebuat cafe Dalgona Dalgona? Dalgoda sih namanya pokoknya bukan Dalgadot ya jadi kali ini gue bakal buat Dalgona Cafe modalnya karena gue anak kos, jadi gak ada mixer sama sekali, gak perlu pake air panas, gak perlu pake air dingin modalnya cuma singet, dan susunya juga yang murah aja, jadi gue beli susu ini ini dia plain ya jadi gak ada rasanya sama sekali terus SKV ini yang banyak direkomendasiin ya, karena dia memang tanpa ampas dan harganya juga murah, cuma 500 ini tadi 4000 sekian ini 500, jadi yang jelas di bawah 5000 karena memang ada satu bahan lagi yang gak perlu beli sebenernya, yaitu gula, yang kebetulan gue masih ada gulanya banyak nanti disini nanti untuk media ngocoknya ngocok karena memang gak pake mixer sama sekali dan gue ngeliat metode ini dipake di orang-orang malaysia yaitu moto aqua dan karena di kosan gue itu gak ada aqua yang kecil atau sedeng atau tanggung, jadi gue nemunya yang yang gede, satu setengah mungkin akan lebih effortless jadi langsung aja kita nanti bakal masukin SKV, air kemudian gula dengan rasio 1 banding 1 banding 1 jadi dimasukin disini, kita kocok dan kita liat hasil foamnya kayak gimana dan karena disini gue gak ada gelas transparan jadi gue pake mug semoga nanti keliatannya untuk hasilnya oke, kita langsung untuk praktek nah ini untuk bahan-bahannya udah masuk semua jadi takarannya 1 bungkus untuk Nescafe instan kemudian tadi gulanya agak gue banyakin sih mungkin sekitar 1,5 atau 2 kali dan airnya juga dikit jadi untuk si dalgona cafe itu sebenernya sih sensasinya pas disruput jadi pas lapisan atasnya atau layer atasnya itu dia semacam kayak foam atau buihnya dari hasil kocokan kocokannya oke dan nanti di bawahnya itu susu hasilannya segitu dan lebih bagus kalau disajiinnya pake gelas bening ya mungkin kita langsung ngocok aja untuk prosesi ngocoknya gue pake aqua yang gede gini tapi kayaknya bakal manis banget nih langsung kita kocok ya hasilnya kayak gimana soalnya kalau orang-orang tuh kebanyakan ada yang kayak gini tapi dia pake mixer ada juga yang pake kocok pake tangan katanya hampir 400-500 kali ngocok dan ini bener-bener dikocok gini aja udah keliatan buihnya tuh cepet banget dan ini hasil 2 menit ngocok nih jadi dia tampilannya agak lebih pucat dan kerasa banget sih kalau tadi kan ada cairannya gitu ya dan sekarang ini lebih ngentol nah untuk presentasinya sih simple aja jadi nanti untuk susunya ditaruh yang di paling bawah ditaruh di bawah gini terus atasnya itu dipake untuk si dari si layar kopinya ini gue kocok sampe bener-bener hilang untuk ini apa namanya untuk cairannya kaya banget ya lebih pucatnya oke dan ini hasil dari dalgona coffee dengan botol aqua jadi dia foamnya buh kayak cappuccino ya jadinya ya ini ya buh empuk mantap gak jadi nanti sebenarnya sih cara minumnya sih tinggal diseruput aja pake sedotan cuma karena gak ada sedotan gue campur sih lebih enak kalau pake es batu meskipun dia kurang pekat ini kurang pekat karena mungkin gulanya kurang banyak jadi kalau misalnya lu suka manis ya saran saya sih mending lu dikasih gulanya agak banyakan airnya didikitin dan kocoknya sekuat tenaga jadi dia akan menghasilkan foam yang bener-bener empuk kayak gini oke mungkin itu aja sangat berguna juga ya facebookan di masa-masa WFH ini terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe like and share di alufmoto.com tetap semangat tetap sehat terus dan selamat tinggal bye-bye dadah